Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kembali lagi ke Ketua Makin Center. Oke teman-teman, sedikit informasi aja di Universitas Samadalan, itu ada program studi teknik elektro di Fakultas Teknologi Industri. Jadi buat teman-teman yang bingung nih mau kuliah di Jogja di program studi teknik elektro, bisa banget buat kepoin di link deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa join ke teknik elektro Universitas Samadalan. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan bahas tentang LCD I2C, membuat running text di TinkerCAD ya, untuk pemula. Jadi si karakter di LCD-nya nanti akan bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti itu. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di Ketua Makin Center. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Kalau udah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, disini kita buka dulu pakai browser kesayangan teman-teman ya. Disini aku pakainya Chrome. Kemudian masuk ke bagian TinkerCAD-nya. Nah kalau misalkan teman-teman belum punya akun, silakan buat dulu akunnya. Kemudian langsung login aja, maka akan ditampilkan ke menu seperti ini. Nah kemudian kita klik Create disini. Kita pilih yang sirkuit. Seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nanti akan ditampilkan halaman kosong ya, seperti ini. Halaman kosong teman-teman bisa tambahkan komponen di bagian kanan. Karena kita mau pakai LCD, jadi kita pilih yang Arduino Uno. Seperti ini. Kemudian kita pilih lagi. Kita search aja disini teman-teman. LCD ya. LCD. I2C. Oke gak ada, kita hapus. Nah ini. LCD. Oke, setelah itu langsung aja kita rangkai ya teman-teman. Tapi sebelum dirangkai, teman-teman perlu perhatikan untuk tipe. Disini teman-teman ubah dari MCP menjadi PCF ya. Kita ubah. Kemudian untuk address-nya kita ubah menjadi 390x27. Karena pada umumnya alamatnya itu pakainya ini ya teman-teman. Seperti itu. Kalau sudah, kita lanjut ke wiringnya. Ini ground, kita hubungkan ke ground. Simple aja. Kemudian VCC kita hubungkan ke 5V teman-teman. Di bagian bawah sini. Selanjutnya teman-teman perlu perhatikan disini ada SDA dan SCL. Nah kita mau pakai SDA dan SCL yang sudah disediakan oleh Arduino-nya ya teman-teman. Jadi kita pilih disini arahkan teman-teman disini ada SCL ke atas. Kemudian klik ke bagian SCL. Selanjutnya sampingnya kanannya yaitu SDA. klik di bagian SDA. Nah ini kita ubah dulu teman-teman warnanya. Jadi hitam. Ini merah. Ini pink. Oke. Kemudian orange. Boleh. Nah seperti ini. Kalau rangkaiannya sudah seperti ini teman-teman kita masuk ke bagian programnya. Simple banget rangkaiannya. Yang perlu diperhatikan tadi cuma di bagian ini aja. Tipe dan address. Seperti itu. Kemudian kita klik di bagian kode ini teman-teman. Kita klik di bagian kode. Kemudian bloknya kita ubah menjadi text. Karena pada umumnya programnya pakai text ya. Klik continue. Nah seperti ini. Ini merupakan program default dari Arduino-nya. Jadi teman-teman bisa hapus aja bagian ini. Di hapus. Kemudian bagian ini juga di hapus. Seperti ini. Nah kita fokus pada program yang akan kita buat aja. Seperti itu. Pertama-tama kita disini bakalan pakai library dari liquid crystal. Teman-teman. Pakainya yang I2C. Jadi teman-teman klik di bagian sini. Library. Kemudian pilih liquid crystal I2C. Klik. Kemudian kita enter. Kita tambahkan library untuk wire ya. Untuk I2C-nya. Seperti itu. Klik. Seperti ini. Oke. Kalau sudah teman-teman kita disini buat inisialisasi dulu untuk liquid crystal-nya ya. Jadi kita copy aja dari sini. Library-nya kita copy. Taruh disini. Paste. Spasi. LCD. Nah ini fungsinya nanti kita gak perlu ribet-ribet nulis atau ngetik sepanjang ini ya teman-teman. Jadi kita cuma ngetiknya LCD aja nanti untuk pemanggilannya. Kemudian disini kita masukkan. Ini kan buka kurung, tutup kurung. Kita masukkan untuk alamatnya. Alamatnya kalau kita klik disini tadi teman-teman. Ini 0x27 ya. Adresnya. Itu 0x27. Koma. Kita pakainya 16x2. Berarti disini 16,2. Seperti itu. Sudah. Kemudian di bagian void setup. Kita masukkan LCD. Nah ini. Yang saya bilang tadi LCD-nya yang ini ya. Kalau misalkan ini namanya LCD-1 ya disini juga manggilnya LCD-1. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Lanjut. LCD. Init. Ya. Untuk membanggil fungsi LCD-Init di library. LCD. Backlight. Ya. Backlight. Itu. Seperti itu. Selanjutnya di bagian void loop. Teman-teman. Di bagian void loop ini kita langsung aja. LCD dot set kursor. Cursor. Nah. Kemudian. Kursornya kita set di 0,0. Seperti itu. Kemudian LCD dot print. Nah ini. Print ini teman-teman. Jadi karakter apa yang bakal teman-teman tampilkan di dalam sini. Harus pakai tanda petik ya teman-teman. Petik 2. Seperti itu. Misalnya kita tuliskan di sini selamat. Selamat. Datang. Gitu ya. Selamat datang. Kemudian kita copy aja. Untuk programnya. Kita copy. Taruh di bawahnya. Nah. Yang perlu diperhatikan yang diubah di sini teman-teman. Ganti satu untuk agar dia ke baris yang kedua. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita tulis selamat datang ya. Di channel Alvian Center. Seperti itu. Nah ini gak apa-apa teman-teman. Kalau untuk running text. Jadi textnya panjang seperti ini gak apa-apa. Ngelebihin 16 kolom tuh gak masalah. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini kita masukkan. Int. I. I sama dengan 0. Titik koma. Selanjutnya for. For. Seperti itu. Tutup kurung. Buka kurung. Nah ini kita isi. I. Sama dengan 0. Koma. I. Kurang dari. Karena ini 16 kolom. Jadi kita pengen geser sebanyak 16 ya. Coba kita isi 16 dulu. Terus kemudian koma. Sorry teman-teman. Di sini bukan koma ya. Jadi titik koma. Sorry. Titik koma. Ini juga titik koma. Selanjutnya I. Plus plus. Jadi dia bertambah. Sehingga dari 0 ke 16 terus berhenti. Seperti itu. Buka kurung kurawal. Bentar. Tutup kurung kurawal. Nah. Di dalamnya ini ya teman-teman. Kita nge-tik ya. Kalau misalnya kecepatan. Teman-teman bisa slow-mo atau kurangin kecepatannya ya. Di sini. Kemudian lanjut. LCD. Scroll. Nah scroll. Di sini teman-teman. Scroll display. Display. Nah ini yang berfungsi untuk running text-nya ya. Write. Gitu ya. Write. Nah. Seperti itu. Kemudian di sini kita kasih delay. Gak usah lama-lama delay-nya. Seperti ini aja. Nah kemudian kalau udah teman-teman. Kita copy paste aja ini. Kita buat for lagi untuk yang ke kirinya. Nah ini kita ubah dari I menjadi A. Nah ini juga sama A. Ini juga sama A. Kemudian ini juga A. Selanjutnya ini dari right atau ke kanan menjadi left. Atau ke kiri. Nah seperti itu. Sampai di sini udah teman-teman untuk programnya. Kita coba running ya. Kita geser sedikit. Biar kelihatan LCD-nya. Kita coba start simulation. Oke. Sudah ya teman-teman. Sudah tampil. Nah seperti itu. Ke kanan. Kemudian ke kiri. Seperti itu. Nah tapi kan di sini karena panjang ya teman-teman. Di channel alfian center-nya ini kan panjang banget nih. Nggak kebaca. Belum kebaca. Nah yang perlu teman-teman permainkan. Atau ubah-ubah. Itu di bagian sini teman-teman. 16 ini. 16 ini. Nah kita coba stop dulu simulation-nya. Kita ubah. Menjadi dua kalinya ya. Misal 32. Seperti itu. Ini juga sama 32. Kemudian kita start simulation. Nah seperti ini. Maka dia akan bisa terus. Seperti itu. Kemudian kembali. Oke. Kemudian jalan lagi ke kanan. Nah seperti itu. Kembali lagi. Nah jadi akan tampil semua ya teman-teman. Untuk text-nya. Nah tapi kan untuk yang tadi. Kalau teman-teman perhatikan. Ini cuma sampai sini aja. Terus balik lagi. Selamat datangnya nggak kebaca lagi gitu. Nah ini teman-teman ubah lagi. Misal disini aku masukin 42 gitu ya. Kita coba start simulation. Oke. Seperti ini. Nah ini sampai selamat datang. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian kembali lagi. Selamat datang. Kanan. Kemudian sampai selamat datang. Nah ini yang aku maksud. Jadi teman-teman bisa permainkan atau bisa ubah-ubah ya di bagian sini teman-teman. Untuk sampai seberapa banyak dia geser ke kanan. Dan seberapa banyak dia geser ke kiri. Itu fungsi untuk for-nya. Nah sedangkan untuk ininya. Ini untuk men-scroll aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ini buat di tanpa for ya. Nanti dia cuma ke kanan ke kiri. Kena kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Gitu aja teman-teman. Jadi nggak bisa sebanyak yang kita mau gitu. Pengaturannya. Seperti itu teman-teman untuk project kali ini. Atau video kali ini. Yaitu tentang membuat running text LCD I2C di TinkerCAD. Untuk pemula ke kanan dan ke kiri. Untuk karakternya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di channel channel center. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Terima kasih. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.